Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC Media Teknik Seluler Seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah ponsel yang bermasalah Saya ucapkan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan walafiat dan juga kelancaran Entah itu di karir, profesi, aktivitas terutama kelancaran DJP Langsung saja ya kita ini ada permasalahan yaitu HP PIPO Y83 PIPO Y83 ini sebelumnya itu bootloop seperti yang kita bahas di streaming sebelumnya Dan setelah kita lakukan flashing Alhamdulillah wasyukrulillah berhasil Handphonenya bisa kembali seperti semula Namun ada persoalan yang mesti kita selesaikan Ternyata handphonenya ini masih terjebak di akun Google Atau sering kita sebut FRP Factory Reset Protection Seperti yang terlihat untuk handphonenya sudah pada tampilan awal Yaitu Funtouch OS Selamat datang Kita langsung install saja untuk handphonenya Setel telepon Anda Bahasa kita pilih bahasa persatuan Kemudian klik berikutnya Kemudian wilayah juga kita pilih wilayah Indonesia yang tercinta Pada bagian atur jaringan kita coba lewati dulu Layanan Google kita pilih lainnya Pilih lainnya Kemudian pilih setuju Tanggal dan waktu kita klik berikutnya Wajah dan kata sandi kita lewati saja Pilih layanan Kita klik berikutnya Import data kita pilih lewati Selamat telepon Anda telah disiapkan Kita klik bagian gunakan sekarang Dan muncullah notifikasi belum masuk Untuk menggunakan ponsel ini Terlebih dahulu Anda harus masuk ke akun Google Pemilik yang digunakan di ponsel ini Saat terakhir kali disetel ulang Karena belum melakukannya Anda harus menyiapkan ponsel lagi Inilah notifikasi Yang menandakan handphone ini Masih terperangkap di akun Google Yang sering disebut Itu FRP Factory Reset Protection Jadi kalau misalkan kita memilih bagian Siapkan ponsel secara otomatis Kita dikembalikan lagi ke tampilan welcome screen Atau tampilan awal Jadi kita coba install lagi Setel ulang Untuk bahasa pilih Bahasa persatuan Bahasa Indonesia Wilayah-wilayah Indonesia Nah di bagian atur jaringan Kita akan menghubungkan Handphone ini ke jaringan internet Apakah itu PIA data seluler Atau juga PIA wifi Tinggal pilih saja Sukanya yang mana Nyamannya yang mana Nikmatnya yang mana Setelah jaringan internet terhubung Kita langsung saja pilih berikutnya Pindahkan data dari Kita pilih Jangan salin Ya sobat semua Seperti yang kita lihat Disini ada verifikasi akun Anda Perangkat ini di reset Untuk melanjutkan masuk dengan akun Google Yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini Jadi verifikasi ini Yang dimaksud adalah Kita mesti memasukkan akun Gmail Yang sudah pernah tercantum Di handphone ini Sebelum di reset itu Kalau misalkan kita Tidak mencantumkan Ya tentunya kita tidak bisa Melanjutkan instalasinya Sampai ketampilan menu utama Jadi Mau tidak mau Suka tidak suka Kita mesti memasukkan Akun Gmail Yang sudah pernah tercantum sebelumnya Dan juga pada posisi ini Kita tidak bisa membuat akun baru Ataupun memasukkan akun lama Yang sudah aktif Tapi akun tersebut belum pernah tercantum Tentu saja itu pun tidak bisa Dan pada bagian bawah Sebelah kiri juga tidak ada kata-kata lewati Tentunya kita terjebak disini Tidak bisa melanjutkan instalasinya Ini yang namanya FRP Factory reset protection Nah Kita akan coba membypassnya Dan membypassnya Menjebolnya juga Kita coba cari yang paling sederhana Tanpa box Tanpa PC Tanpa dongle Kita cari yang gratis Gratis alias Gretongan Nah Kita kembali lagi ya Ini sebelumnya Ke bagian atur jaringan Kita matikan dulu jaringan internetnya Bagi sobat yang menggunakan data seluler Silahkan cabut dulu kartunya Yang menggunakan wifi Tinggal matikan saja wifi nya Setelah wifi nya mati Kita kembali lagi Ke tampilan awal Pada tampilan ini Kita akan install kembali Seperti biasa Kita setel telepon anda Pilih berikutnya Pilih berikutnya Kita pilih lagi lewati Kita pilih lainnya Kita pilih lainnya Kita klik setuju Tanggal dan waktu Kita pilih berikutnya Nah Pada bagian wajah Dan kata sandi Kita jangan langsung lewati Kita akan atur dulu ini Kita pilih pengaturan Nah Pada bagian kata sandi Layar dan kunci Kita akan membuat Kunci baru Nah disini Ada Empat pilihan Ada kata sandi Empat digit Ada kata sandi Enam digit Ada juga pola Ada juga atur kata sandi Alvanumerik Anda sendiri Disini bebas Memilih Yang mana saja Itu No problem Contoh kita akan Membuat pola ya Kita pilih saja Pola Setelah itu Kita akan membentuk Pola Yang kita Inginkan Saya sarankan Saya sarankan Bikinlah pola Yang sesederhana mungkin Yang semudah mungkin Supaya Tidak Lupa Contohnya Seperti ini Jadi dua kali Sampai verifikasi Setelah itu Disini ada tampilan Atur pertanyaan Keamanan Untuk pertanyaan ini Kita bebas Untuk menjawabnya Jadi ini hanya Formalitas saja Bebas Mengisinya apa Jawabannya apa Itu No problem Contoh ini ada Pertanyaan apa Nama sekolah Dasar Anda Ya kita bisa Dengan kata-kata SD Juga bisa Bebas ya Kemudian Pertanyaan yang kedua Siapa nama Sahabat kecil Anda Disini juga Bebas Hanya formalitas Contoh saja Si Oneng Misalkan Setelah kita jawab Pertanyaan tersebut Kita langsung Pilih selesai Tambahkan wajah Kita Oke Kita balik saja ya Tambahkan wajah Maaf Kita kembali lagi Ya Jadi untuk tambahkan wajah Kita lewati saja Nah sampai disini Kita kembali lagi Ini ya Kita kembali lagi Ke bagian jaringan Kita hubungkan lagi Jaringan internetnya Yang menggunakan Data seluler Silakan Masukkan lagi Kartunya Setelah jaringan internetnya Terhubung kembali Kita pilih lagi Kembali ke Tampilan awal Sampai pada tampilan Funtouch OS ini Kita install Ulang Seperti biasa lagi Untuk handphonenya Setel telepon Anda Klik berikutnya Klik berikutnya Klik berikutnya Klik berikutnya Klik Jangan salin Nah Sobat semua Kalau kita perhatikan Disini kan Sudah ada tampilan yang berbeda Yang sebelumnya kan Tidak ada penawaran Untuk memasukkan pola Sekarang muncul tampilan Verifikasi pola Tinggal masukkan saja Atau gambar pola Yang tadi kita buat Tadi kita membuatnya Seperti ini Secara otomatis Instalasinya Berlanjut Nah Pada bagian login Akun Google pun Disini sudah ada Kata-kata Lewati Jadi kita bisa Pilih lewati Lewati penyiapan akun Tentu saja Kita lewati Akun dan sinkronisasi Juga Lewat Langkah ini Wajah dan kata Sandi Kita pilih lagi Lewati Pilih layanan Tentu berikutnya Impor data Kita lewati Selamat Telepon Anda Telah disiapkan Kita tes Kita coba Apakah berhasil Kita pilih Gunakan Sekarang Dan hasilnya Wow Istimewa Cukup simple ya Praktis Efektif Efesien Gretongan Tidak perlu Repot-repot Untuk Membypass FRP Factory Reset Protection Atau terjebak Di akun Google Dari HP Pippo Y83 Ini Untuk nomor modelnya Yaitu Pippo 1812 Tentu saja Ini adalah Pippo Y83 Versi Android Yang ke-8 Untuk pad keamanannya Yaitu 1 April 2021 Jadi untuk versi Yang sekarang ini Masih support Tanpa PC Tanpa box Maupun Tanpa donggel Cukup Dengan Gerakan Gerakan Jemari Oke Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat kita semua Seperti kata pepatah Bahwasannya berbagi Itu indah Mudah-mudahan Video kali ini pun Bisa menjadi salah satu Keindahan dalam berbagi Salam sukses Salam sejahtera Dan tentu saja Istimewa Semoga kita Selalu barokah Dalam mencari nafkah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.